Intro Terungkap lagi satu sosok mentor Ace Future E-Commerce atau FAC yang Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan yang merupakan Mumbayangkari Hal itu terungkap setelah ada 5 orang ibu rumah tangga asal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara ini mendatangi posko pengaduan di Reskrim Spolda Sumsel Kelima IRT itu datang bersama tim kuasa hukum peradi pergerakan dimana mereka mengaku turut menjadi korban investasi bodong FAC dengan total kerugian yang mencapai 221 juta rupiah Namun menariknya mereka menjadi member FAC ini bukan melalui mentoring AS Oknum pejabat Pemprov Sumsel yang diketahui berstatus mentor Ace FAC Indonesia asal Sumsel Dikatakan Meta Tri Ariski salah satu dari 5 IRT yang juga mewakini 20 rekannya yang juga korban FAC warga Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara ini Mereka juga tak menampik peran AS Oknum pejabat Sumsel yang juga mempengaruhi mereka untuk yakin berinvestasi di aplikasi yang pada awalnya dapat didownload di Playstore 5 IRT ini pas KOJK mencabut izin IPAC di Indonesia mereka membentuk WhatsApp group berisi 25 anggota yang merupakan member Oknum Bayangkari di Polsek, Lumbalu tersebut Bahkan mereka mengaku sudah menjadi member IPAC sejak pertengahan Juli 2023 dan diakui mereka mengikuti dua kali seminar yang berkaitan IPAC secara langsung ke Kota Palembang diakui mereka sejumlah IRT ini pada awalnya melakukan deposit ke akun IPAC mereka hanya hitungan 1 juta rupiah namun diakui lantaran Meta yang live streaming di Facebook menunjukkan akunnya terus mendapatkan keuntungan membuat mereka begitu tertarik mengikuti investasi yang diakuinya perdana bagi mereka maka dari itu mereka melakukan bahkan menambah jumlah top-up menjadi mencapai 20 juta rupiah terkait pola investasi yang diikuti oleh 5 IRT ini serupa juga sejumlah korban yang mengadu ke Kolda Sumsel sementara itu tim kuasa hukum mereka melalui Ketua Peradi Pergerakan Riki kembali menyampaikan kepada polisi bersama dengan OJK mereka mesti pengambil tindakan melakukan pemblokiran terhadap rekening milik PT IPAC yang diafiliasinya itu lantaran menurut dia jika ingin menjerat pemilik future e-commerce yang disebut dengan Mr. Mike dasar Amerika terbilang sulit itu kan dia itu ngajak di Facebook live itu tuh kadang sehari itu berapa kali live terus di Facebook ngajak-ngajak imam meyakinkan itu kan pengaruh itu pertama wal-mulang itu top-up tuh sejuta lima ratus terus nak top-up terus gitu berat top-up itu kayak seminggu supaya dapat untung gitu kan sejak bulan berapa yuk ya pak? yuk 8 berapa bulan naik? 6 berapa bulan naik? bulan 7 bulan 7 oke ini ngerti ya? elo elo yang di KPK oh yang di area dutan itu elo elo aku yang membuat buku petari gitu yang sangkan ibu yakin? iya olehnya dia kan milik polisi iyo yakin si Meta itu teringat tuh? mentor pulau ibu bayangkari itu kan S2 pulau kan jadi yakin pak ya tapi meyakinkan ibu kalau dia itu statusnya sebagai ibu bayangkari juga iya jadi ya iya iya tahunya bodong nih siak wanaknya ibu? iya waktu hari Senin tahun itu kan tak bisa lagi narik lah banyak alasan inilah itulah nak bayar pajak dulu kan lah ini lah pokoknya lah ditarik balik lagi ke saldo balik lagi ujung-ujungnya tutup kalau saldo ayo berapa sudah? saldonya ada yang baru melok itu akunnya akun berapa akun yuk? 5 akun yang banyak yang baru melok baru melok itu ada yang sejuta ada yang 8.800.000 soalnya kan akun baru itu kan biasanya ini total berapa bu? lebih kurang 20-an 20-an 20 orang 10 juta gak pernah ibu? yang pernah nari itu adalah balik modal itu yang modal lagi oh itu yang balik modal udah balik modal masang lagi gitu ya? iya tapi nambahin soalnya masang itu kan lebih besar lagi kan? iya 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 ini totalnya 200 20 juta lebih lah 200 juta lebih ya dari mana kita bu? dari Blombang dari Blombang ini yang dibawa tadi berapa? 220 itu berapa orang? dari kurang lebih 20 lah 20 orang oke tapi Terima kasih telah menonton